manajemen ya yang basic kenapa manajemen itu penting kemudian cakupan-cakupan apa saja sih yang sebenarnya dipajari di dalam manajemen itu sendiri jadi chapter pertama itu membahas terkait dengan apa-mengapa bagaimana manajemennya dalam dunia kerja kita mengelola usaha atau mengelola sebuah organisasi jadi prinsipnya sebenarnya manajemen itu adalah seni bagaimana kita mengelola sumber daya baik uang, orang, mesin, metode, bahan baku untuk dikelola secara efisien agar tujuan organisasi bisa tercapai Oke saya sharing dulu untuk PPT-nya Bapak Putri saya bisa minta ini akses untuk share screen iya Pak sudah Selamat datang ya teman-teman Sudah Pak Oke baik Manajemen itu menjadi penting manakala lingkungan eksternal organisasi selalu berubah Sehingga perubahan yang ada di lingkungan eksternal itu mungkin menuntut organisasi untuk juga bisa berubah Dan persoalannya perubahan itu sendiri tidak pernah bisa kita prediksi kapan itu akan menjadi Contoh dua tahun yang lalu kita tidak pernah bisa memprediksi bahwa ternyata pandemi COVID-19 itu bisa merubah pertahanan sosial Seperti itu di bidang pendidikan, apalagi kesehatan, berpengaruh terhadap ekonomi Semua aspek kehidupan itu berubah dan harus bisa menyesuaikan dengan kejadian pandemi COVID-19 ini Artinya bahwa perubahan itu diibaratkan seperti turbulent times Turbulent times itu kalau Anda pernah naik pesawat Dengan pesawat Ketika pesawat tenang Tiba-tiba pesawat itu masuk ke semacam kayak ruang hampa Udara itu membuat pesawat itu bergoncang Itu yang seringkali disebut dengan turbulent Bahkan kalau turbulentnya itu sangat keras Itu kita bisa terlempar sampai ke kabin pesawat itu Kalau kita sedang duduk, kalau kita tidak pakai seatbelt, bahaya sekali Atau tiba-tiba sedang hanteng pesawat itu masuk ke ruang hampa Turun langsung ke bawah itu Jantung rasanya mau copot Itu yang disebut dengan turbulent Turbulent sih Kalau diisilah pesawat Dianalogikan dengan dunia sehari-hari Kira-kira perubahan itu ya kayak Turbulent tadi Tidak bisa diduga sebelumnya Jadi Di dalam Memanage Organisasi atau perusahaan Di masa Di mana Gimana 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 Estral itu Perubahan yang begitu cepat Dan Perubahan itu Itu Berlanjut Berlanjut terus Dan semakin 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 Tinggi perubahannya Apalagi dengan kemajuan teknologi Mungkin Mungkin dulu 5 tahun yang lalu Ketika Anda masih SMP Tidak pernah terpikir Belajar itu Kalau didaring seperti ini Kira-kira SMA kemarin lah 2 tahun terakhir Lalu Anda merasakan Bagaimana Yang biasanya Pembelajaran dilakukan Secara tetap muka Itu Kemudian Berubah dasis Karena Ketibat dari Covid itu Kita belajar Dari secara Daring seperti ini Ya plus minus Daring satu sisi Mungkin efisiensi Waktu Tenaga Saya tidak perlu Harus datang ke kampus Saya cukup Di rumah Belajar dari rumah Anda pun Cukup di rumah Enggak perlu datang ke kampus Tapi kan seperti ada sesuatu yang hilang Biasanya kita Belajar mengajari Tetap muka Sekarang hanya Tetap monitor Tetap wajah Anda melalui monitor Ya Mungkin kalau hanya sekedar untuk menyampaikan pengetahuan saja Bisa saja Moda pembelajaran seperti ini Efektif Tapi ketika bicara sikap Ini Beda Karena Saya tidak tahu Apalagi yang teman-teman Kameranya Di offkan Di rumah Saya tidak tahu Apakah Dengerin saya Kasih kuliah Atau Tabur Kita tidak tahu Padahal dengan cara tetap muka Ada proses penanaman nilai-nilai sikap Padahal mahasiswa Change is major source of business Oleh karena Perubahan itu adalah Resiko yang paling utama di dalam Bisnis Kalau Anda punya usaha Punya bisnis Kemudian Katakanlah Ada perubahan terkait dengan selera konsumen Nah Tidak Anda Antisipasi dengan cepat Maka Bisnis Anda akan tergilas Pertanyaannya Kenapa muncul seperti Perusahaan-perusahaan seperti Gojek Globu Lalu kemudian marketplace Online Seperti Lazada Tokopedia Itu mereka Mengartikan Apa ya Mereka Membuat satu perusahaan Yang menyesuaikan Perubahan selera konsumen Konsumen Apalagi saat pandemi Kalau Sebelum Teknologi itu Khususnya internet itu berkembang dengan baik Orang kan belanja pasti datang ke Toko Ini produk langsung Tapi karena sekarang ini internet Sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari Dan Misal Kondisi seperti Jakarta itu macetnya minta ampun gitu ya Kalau hanya untuk membeli satu atau dua barang Terus kemudian harus Mal dan Parkirnya aja susah gitu ya Mau ke mallnya juga macetnya gak karuan Misalkan Orang kan akan males Kalau saya diada misalkan Toko Dia menyediakan layanan online misalkan Daripada saya harus bermacetria ke toko tersebut Parkirnya susah Kalau di online kan saya cukup di rumah Saya pesan secara online Jadi dalam waktu hitungan Dia bisa menjarak sih ya Jaman jam Berhari Barang sudah sampai Ini Nah ini bagi perusahaan-perusahaan yang melihat Peluang Memanfaatkan teknologi Online Digital online Dia akan beromba untuk Mereka Apa ya Merangkul konsumen Dengan Mengutilisasi Digital Apa Teknologi digital tadi Jadi Saat ini Orang berpikir dua kali kalau harus buka toko gitu ya Toko Yang sifatnya Secara fisik Toko-toko sekarang sifatnya virtual Gak perlu bangunan Kalau toko fisik kan udah mahal Dibukan sewanya Dengan toko virtual Gak perlu Anda tinggal daftar saja ke Balapak misalkan Di situ Anda bisa buka Toko secara online Menjual produk-produk Anda secara online Transaksi pun demikian akan jauh secara online Jadi bisnis itu sudah berubah sama sekali Dibandingkan 10 tahun yang lalu Karena apa? Karena tadi Telekomunikasi Perkembangannya sangat Besat Tidak hanya telekomunikasi Tapi Di sini ICT-nya Information, Communication, and Telekomunikasi Diversity of workers Semakin banyak perusahaan-perusahaan global Lihat MACD Lihat KFC Lihat Apple Lihat Google Lihat lagi Microsoft Meskipun Meskipun Seperti Apple Facebook Google Itu markas utamanya Atau headquarternya Atau pesatnya Ada di Amerika Tapi Tapi Karena jasa Dan produk mereka itu Pasarkan secara global Kalau tidak mau Mereka juga Membuka brand Cabang-cabangnya Di beberapa negara Di luar dari Amerika Nah Persoalannya kan ketika Kita buka cabang di satu negara Maka Mereka merekrut karyawan-karyawan dari negara asal Negara lokal tersebut Kalau tidak mau Kita bekerja sama Bekerja di dalam satu tim yang Berasal dari Tatar budaya Yang berbeda Ini suatu Sudah menjadi apa ya Sudah menjadi tren Dan kalau anda nanti Suatu saat Bekerja di perusahaan multi National Company Bisa jadi Satu tim itu Ada anda dari orang Indonesia Ada dari Tadis Ada dari India Ada dari Australia Tumpul dalam satu Tim Maka yang terjadi adalah Teragaman Tatar belakang karyawan tersebut Tatar belakang anggota tim tersebut Yang Kalau tidak mau Menurut kita Memahami Culture Atau budaya dari masing-masing Budaya dari masing-masing Anggota tim kita Cata sederhana Orang Indonesia Sayanya Sopan Kemudian Kalau berkumpul kata itu Sangat halus Sangat berbeda dengan orang Apa namanya Barat Ya menurut kita Sikap Orang Barat Ketika misalkan Berkomunikasi Itu Dianggap Tidak Apa ya Kasopan Menurut ukuran Budaya kita Tapi menurut mereka Biasa aja Misalnya kalau anda berkomunikasi dengan orang asing Orang asing itu Lebih suka anda menatap Matanya Ketika berbicara Tapi orang Indonesia Karena budaya malu Selalu nunduk Padahal kalau kita lagi bicara dalam bahasa Kalau kita nunduk Mereka Apa ya Punya persepsi Anda tidak menghargai Padahal menurut orang Indonesia Bisa jadi yang mengomong Yang ngomong itu lebih tua Kita selalu menunduk Perbedaan Perbedaan Saksir seperti ini Seringkali menyebabkan Konflik Sehingga Sehingga kalau tidak ada pemahaman bersama Kait dengan Kait dengan Persoalan Budaya Yang melatar belakangi Anggota tim kita Notabene Berasal dari Berbagai negara Berbagai budaya Itu tentu Membuat tim ini tidak akan bekerja secara baik Suatu saat Tadi Kalau Anda lulus Kemudian bekerja Misalkan di luar negeri Anda mau tidak mau Anggota tim Anda itu kan juga Berasal dari orang-orang yang Negara tersebut Public Consciousness Faktor pendorong lain adalah Kesadaran publik Itu yang bisa juga menyebabkan Bisnis harus Beradaptasi dengan perubahan Contoh Lukan kalau belanja di Indomaret Anda tidak perlu bawa kantong sendiri Karena mereka sudah menyediakan kantong Plastik Presector Nah Setelah ada larangan Penggunaan kantong plastik Kenapa? Karena Berapa LSM Misalkan menuntut pemerintah Untuk mengurangi sampah plastik Karena plastik di tengah rai Tidak bisa diurai Tidak seperti sampah organik Sampah organik Mungkin dalam waktu seminggu Mereka bisa Kompos dan berguna untuk pupuk Kalau plastik Susah didaur ulang Karena susah didaur ulang Tidak bisa digunakan untuk Menjadi kompos Tidak ada cara lain Kecuali mengurangi penggunaan Material yang berbahan plastik Masa itu salah satunya ya Karena kebijakan Adalah Tokoh-tokoh sekarang ini tidak boleh lagi Menyediakan kantong plastik Kecuali menyediakan kantong ramah lingkungan Ini yang tidak berbahan Kalau Anda punya toko Harus bisa menyesuaikan dengan kebijakan Global marketplace Produk itu sekarang tidak hanya beredar di satu negara tersebut saja Kemajuan Apalagi pemajuan teknologi Seperti sekarang ini Kalau Anda mau jualan Awalnya hanya Berorientasi untuk pasar domestik Sekarang Dengan adanya internet Produk-produk yang Anda display Web Misalkan Anda membangun web Atau membangun blog Orang di luar negara kita Karena selama terhubung ke internet Bisa melihat Produk-produk yang Display oleh Anda Tanpa mereka berkunjung ke Lama-kelamaan produk Anda Lama-kelamaan produk Anda Kalau disukai oleh Konsumen luar negeri Maka suatu saat produk Anda Akan menjadi produk yang global Artinya produk itu bisa didapatkan Di semua negara yang ada di dunia KFC Anda bisa Bisa Dengan mudah kok mendapatkan KFC Restoran KFC Di Rusia Di China Di Afrika Akan ketemu aja Atau Produk misalkan Microsoft Office Software Microsoft Office Jutaan orang sudah menggunakan produk KFC Akan sama Produk Microsoft Office yang digunakan di Indonesia selama itu Perbajakan Sama dengan yang di Indonesia Sama dengan Sama dengan Sepang Indonesia Hanya mungkin ada adjustment Bahasanya saja Community of Stakeholder Masyarakat Masyarakat Yang berkepentingan terhadap Organisasi Atau Perusahaan kita Itu juga selalu Memiliki kebutuhan yang Berbeda Misalkan satu perusahaan Stakeholdernya itu siapa aja sih Gitu loh Kalau di perusahaan itu kan Stakeholdernya bisa Supplier Yang pemasok barang ke perusahaan kita Bisa Konsumen Yang membeli produk dari perusahaan yang kita punya Bisa karyawan Bisa pemerintah Bisa Anggota masyarakat sekitar yang Tinggal di Sekitaran Perusahaan Kantor kita Kerja kita Itu juga menjadi sumber Faktor-faktor yang mendorong Perubahan Ini contoh-contoh yang tadi saya sampaikan Perisi teknologi Misalkan Ever advancing Technology Has Rung The world Akibat kemajuan teknologi Seolah-olah dunia itu menjadi Kucut gitu ya Cute Cute Saya orang yang suka Tidak suka traveling Suatu saat saya harus Di conference Di Paraguay Di Amerika Selatan Bayangkan Ke Paraguay dari Jakarta Saya harus duduk di pesawat Di pesawat ya Tanpa Itu transit Di beberapa negara Itu hampir 33 jam Belum saya jadi pesawat Karena saya misalkan dari Cengkareng Harus ke Singapura Satu jam Dari Singapura Terbang ke Jepang Waktu hampir 6,5 jam Dari Jepang Dari Jepang ke Bait langsung ke Salah satu State di Amerika Misalkan untuk transit Itu butuh 12 jam Dari Jepang ke Katakanlah Ke Sijigo Itu hampir 12 jam Tadi 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 berapa Setengah jam Tambah 12 jam Hampir 18 jam setengah Belum sampai itu Belum sampai Paraguay Dari Cikego Waktu 12 jam Saya ke Brazil Dari Brazil Kemudian Brazil itu tempat transit dulu Kemudian ke Paraguaynya hampir 2,5 jam Bayangkan di pesawat Tapi sekarang dengan Kemajuan teknologi Ternepo sudah begitu Masif Kalau untuk konferensi Saya tidak perlu Datang secara fisik ke Paraguay Sekarang dengan cara Cara daring Giaizum ini saja Saya bisa Mengikuti konferensi Internasional Jadi dunia semakin sempur Hebat kemajuan teknologi tersebut Diversity tadi Karena keragaman budaya Dan kita bekerja dengan orang-orang yang latar belakang budaya Yang berbeda dengan kita Maka Value nilai-nilai Perspektif Dan expectation Dari anggota tim Itu Pasti beda Sehingga kalau kita tidak bisa Managing diversity Melolak keberagaman tersebut Tim ini tidak akan efektif Karena pasti selalu ribut Itu persoalan-persoalan sepilih Public consciousness Has become much more sensitive And demanding that organization More socially responsible Jadi Masyarakat Kesedaran masalah ini Sekarang menguntuk Misalkan Perusahaan selama ini Dapatkan keuntungan Dari penjualan produk-produknya Maka Sudah sewajarnya dong Perusahaan itu juga memberikan Apa namanya Balasan lah Alasan supaya mereka Mau berkontribusi terhadap Tingkatan kualitas hidup masyarakat Di tanggung jawab sosialnya Di tanggung jawab sosialnya Harus dibuatkan Socially Responsible Maka kalau pernah ada dengar Corporate social responsibility CSR Program-program CSR Ini memang bagian dari upaya Perusahaan Mengembalikan sebagian besar keuntungan Itu kepada masyarakat Di corporate social responsibility itu Bentuknya macam-macam Bisa dibuatkan beasiswa Untuk anak-anak Tidak mampu Dia bisa Buat fasilitas umum Yang diperlukan oleh orang banyak Bikin taman Misalkan Misalkan Kalau ada Bencana Di bagian dari SR Barat-barat Global Market Please Strive to remain competitive In the phase of Increasingly To Global competition Kenapa? Karena ini membuka pasar yang lebih luas lagi Selama ini misalkan kita hanya Ekspor-import Dengan Negara tertentu saja Misalkan Malaysia Itu tidak bisa memberikan nilai tambah Kecuali hanya untuk Malaysia dan Indonesia Tapi global marketplace Produk-produk kita bisa ditasarkan ke seluruh negara yang ada di dunia Kecuali Lebih dari negara 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 dunia 3 Kan lebih luas lagi Tidak hanya Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Jepun, tetapi Indonesia dengan Eropa, Indonesia dengan Amerika, di luas lagi. Jadi tidak ada satu negara yang terisolasi sebetulnya di saat ini. Semua negara memahak untuk akses ke negara lain dan menjual produk-produk. Diving close dari stakeholder. Contoh, organization are responsible to stop holder. Kalau perusahaan itu, kalau ada para pemegang saham, stop holder, sering juga disebut shareholder. Tentukan mereka pasti simple, bagaimana perusahaan ini setiap tahun profitnya meningkat. Sebab dari profit tersebut tentunya ada kebagian hasil dalam bentuk dividen untuk para pemegang saham. Tentukan mereka juga harus dipenuhi, karena mereka yang punya saham dari perusahaan tersebut. Kalau kegiatan mereka tidak dipenuhi oleh perusahaan, maka bisa saja penarikan modal besar-besaran, sehingga perusahaan ini akan menjadi kolab secara kekurangan finansial. fokus pada perusahaan tersebut tidak hanya berusahaan tersebut atau shareholder, tapi juga harus bisa kita membangun dengan yang baik, dengan employee, dengan customer kita, dengan mitra kita, dengan para supplier kita. lebih khusus dengan customer, coba saja Anda pernah berbuat sual produk, dengan customer, bercewa, akan cerita kepada orang lain. Jadi, padahal bisnis kita ini kan harus orientasinya long term, terkelanjutan. Bukan semata-mata hanya dapatkan satu customer, meskipun jumlah pembeliannya besar, seperti itu. Tetapi saat-saat mereka kabur, yang kita inginkan adalah customer yang selalu rutin, membeli barang dan, atau jasa yang kita inginkan. Meskipun mungkin belinya kecil, sedikit-sedikit. Tapi, kalau dia menjadi customer yang loyal kepada kita, maka kejadian emosional itu, kalau dibangun antara perusahaan dengan customer, itu akan membuat, perusahaan ini akan bertahan dalam bentuk depan. Tapi kalau perusahaan hanya sekedar cari untung, kemudian menyebabkan customer atau konsumen itu kecewa, ya, tidak tunggu saatnya saja. Sama halnya dengan supplier. Kita kan berharap banget, pasokan barang dari supplier itu lancar. bahan bakunnya, supaya kita bisa proses produksi. Lalu kemudian hasil produksi itu, kemudian kita jual ke pasar, ini kan harus terjaga dengan baik. Kalau suppliernya puas, dia akan pasok barangnya dengan lancar. Produksi-produksi di perusahaan kita juga akan lancar. Dan kalau customer kita punya relasi yang bagus, karena kita sebagai penjual dengan konsumen, itu siklus ekonominya itu, siklus bisnisnya akan terus bertahan dalam jangka panjang. sehingga manajemen sekarang ini sangat berubah total dibandingkan dengan awal kali konsep manajemen itu ditemukan, dimunculkan. buta abad ke-18 lah. Jadi the nature of manajemen adalah cope with menjelaskan persoalan diverse, kebedaan-perbedaan, or reaching challenge, bagaimana mampu menangkap ruang-ruang, tantangan-tantangan di masa yang akan datang. Dengan tetap memperhatikan tadi di sisi kemajuan teknologi, komunikasi, keberagaman, kesadaran publik, trend global marketplace, dan meningkatnya ekspektasi dari stakeholder. Oleh karena itu, kalau Anda mau menjadi seorang manajer ke depan, harus merubah mindset-nya supaya bisa navigate turbulence, artinya mengendalikan lingkungan yang serba turbulence tadi. Manager R-AX, manajer diminta untuk bekerja lebih bit less, artinya efisien. Menggunakan resources se-efficient mungkin, tetapi hasilnya maksimal. Atau bekerja ekstra, tetapi dengan sumber daya sumber daya atau resources yang sedikit. Engage while employee, di mana bisa melibatkan seluruh karyawan. Jajan karyawan itu dianggap sebagai robot, tetapi justru karyawan itu sebagai hitra perusahaan. Seed change rather than stability as natural. Jadi melihat perubahan itu, sesuatu yang normal saja, yang wajar. Jangan justru kita takut terhadap perubahan. Create vision and cultural value and encourage collaborative books. Kalau bisa perusahaan itu atau organisasi itu bisa membangun visi dan nilai yang mampu mendorong kerjasama diantara anggota organisasi atau diantara karyawan kawai perusahaan. Making a difference today requires integrating memerlukan keterpaduan, tried and true management skills. Jadi kayak semacam mencoba sesuatu yang baru. Walaupun gagal, kita perbaiki. Ada upaya untuk menggabungkan antara keterampilan manajemen yang biasa standar dengan new approach that emphasize dan pendekatan baru yang mendekankan pada sisi kemanusiaan, meningkatkan fleksibilitas, melibatkan employee. Employee itu melibatkan bukan semata-mata ini, mata-mata dari situ saja, tetapi cari employee yang bekerja dengan hati, dengan pikiran, dengan jasad bahwa mereka lebih mengedepankan kepentingan perusahaan dibandingkan perusahaan diri. Tetapi itu adalah tugas manajer. Successful organization don't just happen. Tidak ada organisasi yang sukses, itu saja. Dia manage segi dari organisasi harus sesuai dengan adu. Satisfasi perubahan-perubahan yang jadi keserak. Lalu pertanyaannya apa sebenarnya management itu? Detainment upaya pencapaian organisasi, tujuan organisasi dengan cara efektif dan efisien. Saya tanya, sama enggak efektif dan efisien? sama tidak? Saya bisa jawab? Kalau efisien, kita menghasilkan sesuatu output dengan sumber biaya yang kita gunakan seminimal mungkin. Jadi output-nya maksimal, cara input-nya minimal. Misalkan yang disebut dengan efisien adalah kesisi finans uang. Kalau dengan uang seribu, saya bisa mendapatkan dua barang, sementara ada teman saya dengan seribu, uang seribu yang sama, tapi dia hanya dapatkan satu barang. Paling lebih efisien. itu saya kan. Karena saya dengan uang seribu, saya dapat dua barang. Sementara teman saya dengan uang yang sama seribu, tapi dia hanya dapat satu barang. berkaitan dengan apakah tujuan itu tercapai atau tidak. dengan uang seribu tadi, saya bisa mencapai tujuan saya? Bisa. Berarti efektif. Tetapi ada teman saya dengan uang seribu, tak bisa mencapai tujuannya. Berarti itu tidak efektif. Jadi bicara efektif itu artinya perbandingan antara sumber daya yang digunakan dengan tujuan yang dicapai. Nah, untuk bisa bicara efektif, agar organisasi itu bisa dikelola secara efektif dan efisien, maka tidak ada cara lain, kita harus menggunakan fungsi-fungsi manajemen. Yaitu planning, perencanaan, organising, mengelola sumber daya, leading, memimpin orang-orang, kemudian controlling, melakukan pengawasan terhadap apakah tujuan perusahaan sudah tercapai atau tidak sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Jadi planning itu fungsi manajemen itu akan terus berulang. di awal tahun kita merencanakan program-program yang akan kita jalankan. Lalu untuk menjalankan program itu maka tentukan diperlukan sumber daya manusia, uang, alat, kesin, kemudian sumber daya lainnya supaya program itu bisa dijalankan. Kemudian kalau sumber daya sudah ada, sudah dialokasikan, lalu bagaimana orang-orang menjalankan program tersebut. Maka ada fungsi kepemimpinan di situ. Yang mengatur orang-orang untuk bekerja. Yang mengatur siapa yang menjawab terhadap apa. Di akhir tahun kita akan cek apakah program-program yang sudah direncanakan di awal tahun itu tujuannya tercapai atau tidak. Bagaimana kinerjanya di akhir tahun? Disitulah fungsi kontrol berperan. Melihat apakah kinerja perusahaan tersebut sesuai tidak dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Misal, di akhir tahun perusahaan ini berharap mendapatkan profit 100 miliar. Direncanakan keuntungannya meningkat menjadi 100 miliar. Di akhir tahun kita cek laporan keuangan. Benar enggak profit 100 miliar itu disapai. Kalau di laporan keuangan akhir tahun ternyata profitnya hanya 80%. Berarti hanya 80 miliar padahal sebenarnya direncanakan bisa mencapai 100 miliar ada yang salah meneliti. Kenapa 20 miliar lagi tidak tercapai? Maka disitulah fungsi kontrol akan melakukan menganalisis apa sih penyebabnya? Apa sih akar masalahnya? Kenapa yang seharusnya ditargetkan untuk bisa mencapai profit 100 miliar? Kok cuma dapat 80 miliar? Itu sehingga bahan dari analisis ini itu digunakan untuk menyusun perencanaan di tahun berikutnya. Jangan-jangan perencanaan yang dibuat tahun 10 bahwa tahun ini harus bisa menghasilkan profit 100 miliar itu tidak realistis. Tidak disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Atau memang sebenarnya kondisi perusahaan siap menghasilkan itu. Tetapi di tengah jalan siapa yang bisa memprediksi tiba-tiba ada pandemi seperti sekarang ini. Maka perusahaan manapun kecuali yang memang bidang yang terkait dengan kesehatan pastilah mengalami penurunan pendapatan. Karena daya beli masyarakat berkurang. Bisa jadi yang di awal tahun direncanakan bisa menghasilkan profit sebesar 100 miliar ternyata di akhir tahun dan ternyata di tengah tahun terjadi COVID bisa wajar kalau sekiranya di akhir tahun itu hanya bisa mencapai tadi misalkan 80 miliar. Tapi informasi seperti ini datangnya kalau kita melakukan fungsi controlling pengawasan. manajer menggunakan beragam skill untuk perform function. Bagaimanapun tugas manajer adalah menggunakan beragam skill yang mereka miliki untuk bisa melakukan planning organizing leading controlling secara maksimal. Itu tugas manajer. Ini siklusnya. Apa itu planning? Apa itu organisasi? Apa itu leading? Apa itu patroli? Dan ini selalu siklusi diberputar terus dari tahun ke tahun. Mulai dari merencanakan, mengelola resources, memimpin pegawai untuk memaksimalkan memaksimalkan berdaya yang ada lalu mengawasi. Ini tugas-tugas dari seorang manajer. Melaksanakan empat fungsi. The process of management. Kalau kita lihat proses manajemen kan simple saja. Ada input, ada proses, ada output. Outputnya apa? Yaitu pinerja. Bisa indikatornya adalah pencapaian tujuan, kualitas dari produk, kualitas dari layanan, berapa tingkat efisiensinya, berapa tingkat efisiennya. Ini bisa tercapai kalau proses manajemen yang dilakukan itu baik. Kenapa? Karena manajemen ini kan harus bisa mengolah resursis yang ada. Sianya, ruangan, baku, teknologi informasi, mengolah selimikian rupa dengan cara tadi melaksanakan patung si manajemen agar generasi organisasi atau kinerja perusahaan tercapai. Kalau kinerja perusahaan di akhir tahun tidak tercapai, tinggal kita lihat apa yang salah di sini. Apakah sumber daya yang kita miliki kurang? Sehingga ada kegiatan-kegiatan tertentu yang tidak dijalankan dengan timah. Ini bisa Anda baca planning itu apa, definisinya, terus organizing itu apa, definisinya, kemudian controlling juga. Stop. kinerja organisasi harus bisa dicapai melalui proses manajemen. Proses manajemen ini digunakan untuk memberdayakan resursus yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. kinerjanya ada efektifnya, efisiensi. Organisasi itu sendiri apa sih? Organisasi adalah entitas sosial that is goal directed and deliberately structure. Jadi, kalau satu, lebih dari satu orang itu berkumpul, tapi punya tujuan, dan tersyukur dengan baik, maka itu saja sudah bisa disebut dengan suatu organisasi. Organisasi itu mirip dengan tubuh Anda. Anda bisa lengkap diskus manusia kalau punya kepala, punya jantung, punya hati, punya mata. Organisasi kan asal katanya organ. Coba Anda balikan ke tubuh Anda. Organ tubuh manusia apa saja? Darah, jantung, satu saja organ, salah satu organ Anda tidak berfungsi seperti jantung, tidak berfungsi. Anda tidak lagi menjadi orang. Sudah tidak bernafas lagi. Sama dengan organisasi. Karena ada struktur-strukturnya di dalam. Effectiveness, DZ, TWI, tadi sudah saya jelaskan, efisiensi juga sudah saya jelaskan, performance atau kinerja adalah kemampuan organisasi capai tujuannya dengan gunakan bagi sumbernya yang mereka miliki secara efisien dan efektif. supaya performance atau kinerja ini bisa tercapai, maka fungsi manajemen harus dijalankan dengan baik. Lalu pertanyaannya, kan manajemen itu ada tingkatannya juga sesuai dengan level kalau saya gambarkan seperti piramid, piramida, level bawah itu adalah line manager, lower level manager, di tengah itu ideal manager namanya, di atas itu top level manager. Kenapa piramid? Karena tidak mungkin. Top level manager itu diisi banyak orang. Di satu perusahaan, CEO-nya kan cuma satu. Di satu negara, presiden-nya kan cuma satu. Karena tidak ada satu negara, presiden-nya lima. Ada periode yang sama? Enggak. Kalau negara ada lima presiden, hancur saja negara-nya. sama harga perusahaan. Pimpinannya hanya satu. Makanya mengerucut seperti piramid seperti ini. Nah, tugasnya apa? Sesuai dengan levelnya, kalau top manager itu pasti lebih banyak porsi konseptual skill. Kepampilan konseptualnya. Karena dia harus berpikir secara strategis. Bagaimana membuat perusahaan ini, bagaimana membuat organisasi ini tetap survive, tetap bertahan di masa yang akan datang. Nah, itu butuh pemikiran-pemikiran strategi. Sementara middle manager itu lebih banyak human skill-nya. Korsi ini. Dan sebaliknya first line manager lebih banyak kepada technical skill-nya. Nah, tapi yang perlu diharika diperhatikan bahwa pekerjaan sebagai seorang manager itu memang sangat kompleks, multi-dimensi, dan range of skill. Tadi kita nama konseptual skill, human skill, technical skill. Nah, ini penjelasannya konseptual skill itu apa, human skill itu apa, technical skill itu apa. Ini kira-kira yang tadi saya bilang seperti memang piramid. jadi CEO-nya itu top line manager pasti CEO, chief executive officer. Di sini adalah middle manager. Biasanya misalkan ada manager marketing, manager keuangan, manager masaran, manager kejualan, bisa. Lalu di bawahnya ada setiap supervisor biasanya. Yang lebih spesifik. di bawahnya adalah stop. Nah, sebentar ya, saya dengan tipis dulu. Oke. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, lanjutkan ya. Jadi tadi hirarkinya, ada top manager, middle manager, first line manager. Nah, ini juga ada functional manager, bisa dibaca, ada general manager, jabatan-jabatannya yang bisa kalian baca juga. Beda antara functional manager yang hanya khusus menangani tugas-tugas pada defisi tertentu, sementara general manager, jobnya itu lebih luas. Contoh fungsional manager itu misalkan manager advertising, sales manager, finance manager, human resource manager. Sebenarnya general manager itu dia membawahi beberapa functional manager. Nah, what is it like to be a manager? Bagaimana sih menjadi seorang manager? Manager itu kegiatannya multitasking, banyak-banyak tugas. Live on speed dial, jadi kadang-kadang berulang-urang. Kalau kita di-headportkan ada speed dial, kalau pencet karena itu sudah terbiasa kita mengotak ke nomor telepon lain. Jadi kalau speed dial, kita bisa cepat. Fragmentation ke virility, dan juga BPD. Manager rules set of expectation of one behavior, diverse activity. Aktivitasnya itu beragam, ada 10 peran yang harus dibawakan oleh seorang manager. Itu peran-perannya diantara sebagai monitor, disseminator, informasi, spokeperson, sebagai jurubicara, figurehead, sebagai role model, kemudian sebagai leader, sebagai license, sebagai entrepreneur, sebagai disturbance handler. Artinya penyelesaian konflik kalau ada terjadi. Pengalokasi sumber daya, resource, negotiator juga. 10 peran ini harus dimainkan oleh seorang manager. Dari sisi leader role dan dibandingkan dengan license role, ini presentasinya lah kira-kira. Kalau seperti supervisor manager, maka leader role-nya itu harus lebih kuat dibandingkan dengan license role. Untuk middle manager hampir seimbang, tapi untuk firm manager justru berbalik. Leader role-nya sedikit, tapi license role-nya sedikit. Managing in small business and non-profit organization. Sebelumnya, agak beda antara usaha, organisasi yang berorientasi kepada profit dengan organisasi non-profit. Itu dilihat perbedaannya terkait dengan peran, beda juga dari sisi sumber pendanaannya, kemudian unconversional bottom line-nya. Ini manajemen and the new workplace. Jadi, kondisi manajemen sekarang ini terkait dengan kemajuan teknologi, akibatnya apa? Cara bekerja juga berbeda orang-orang saat ini. Di saat ini, kalau nanti Anda bekerja, Anda tidak dibatasi uang dan waktu dengan kemajuan teknologi informasi. Anda bisa bekerja dimanapun, sambil di Starbucks, sambil di mall, tetapi Anda tetap terkonek dengan internet supaya hasil pekerjaan Anda itu masih tetap termonitoring oleh atasan Anda. Jadi agak sedikit berubah dibandingkan zaman saya, di tahun yang lalu, bekerja itu harus ada kantor, ada meja, ada kursi, ada alat kerja untuk seperti komputer. Sekarang ke depan, gaya kerja itu sudah beda. Sekarang saja dengan ada pandemi, kita sudah mengenal istilah work from home, atau work from office, atau di-blended. Karakteristiknya tadi, resources-nya itu bicara tentang data. Work, cara kerjanya itu fleksibel, mengandalkan virtual, workers-nya empowered employee, free agents, kadang dengan adanya revolusi industri 4.0, ada sebagian pekerjaan, jutaan pekerjaan akan hilang yang sifatnya rutin, akan digantikan dengan jutaan juga pekerjaan-pekerjaan baru yang membutuhkan skill yang baru. Coba Anda lihat tren sekarang. Masih ada nggak bank yang merekrut pegawai untuk front office? Atau teller? Tak ada. Bank sudah berubah sekarang layarannya serba digital. Handphone kita sendiri itu dianggap sebagai cabang dari satu bank. transaksi bisa dilakukan melalui handphone saja. Apain saya harus datang ke bank. Maka, mbak-mbak, atau mas-mas, yang biasanya kalau kita masuk bank melayani kita, sekedar bertanya customer service-nya, itu ke depan udah nggak ada lagi. Kita diperlukan pekerjaan-pekerjaan rutin seperti itu. Berubah dengan pemanfaatan teknologi. Nah, itu makanya tekanan yang membuat organisasi itu harus berubah itu berasal dari teknologi, market, workforce, value, event. baik itu baik yang turbulent, more frequent crisis. Nah, manajemen kompetensis. Yang harus kompetensi, manajemennya harus kuasai kalau anda ini seorang manajer. Dan sisi leadership-nya, harus bisa empowering, memberdayakan orang. Kemudian fokusnya pada membangun hubungan dengan customer, dengan karyawan. mengerjakan kegiatan, mengerjakan kegiatan, melaksanakan kegiatan atau mengeksekusi program tidak individual, tapi harus melibatkan tim. Relationship-nya berupa collaboration, desainnya bisa experimentation atau learning organization. Nah, ini penjelasan yang tadi saja ya. Sehingga skill, new management kompetensi itu adalah reverse leadership, empowering audience, collaborative relationship, team building skill, learning organization. New management kompetensi. Karena tadi, beberapa faktor pendorong yang menyebabkan organisasi harus berubah. Nah, sementara ada sisi, apa namanya, apa yang harus disikapi, jika kita berada pada masa turbulent time seperti ini. Tetap calm, tenang, sebab kalau kita panik, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan terhadap perubahan tersebut. Be visible, jadi berfikirnya jauh ke depan. Put people before business, letakkan orang, tempatkan orang, sebelum bisnis itu sendiri. Tell the truth, ceritakan kebenaran. Now when to get back to the business. Dan mengetahui kapan harus kembali ke bisnisnya setelah tadi, menempatkan orang sebelum kita bicara bisnis. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. kita juga tentu anda dibatasi kota, jadi saya tidak akan berpanjang. Panjang, tidak salah. Artinya kan saya selalu katakan, saya akan menyampaikan materi hanya satu jam, selebihnya diskusi, ataupun nanti ada tugas-tugas yang anda lakukan. Sebab, saya yakin juga kalau Zoom-nya ini sampai dua jam, atau bahkan dua jam setengah, bobol juga kuota anda. Kalau saya karena di kantor. Jadi kan anak-anak mahasiswa kasihan juga. Sudah dapat ini enggak, bantuan kuota dari Kemendikbud? Siapa yang udah? Belum, Pak. Belum. Belum ada notifikasi seperti ini ya, di SMS ke kamu. Kalian, enggak? Belum, Pak. Dari Kemendikbud. Ya udah pastikan saja, disiakan anda, anda tercatat, tetapkan nomor handphonenya ya. nomor handphone yang nanti mungkin diproses oleh universitas supaya anda mendapatkan hak untuk bantuan kuota tadi. Lumayan sih, 15 giga. Tapi dibatasi tidak boleh. Mulakan aplikasi ini, ini, ini. Hewal juga. Hanya untuk kepentingan kuliah saja. Tapi enggak apa-apa. Bayar sendiri lah. Baik, ada pertanyaan. Tadi, kalau tidak salah di, saya di WA juga ya. Oleh siapa tadi? PG kelas ini, kalau tidak salah. Terkait dengan tugas. Jadi tugas artikel 2 dan artikel 3 itu dimaksudkan untuk memenuhi blog anda. Jadi bukan membuat blog baru, ingat ya. Jadi blog anda yang sudah punya, anda kan sudah punya blog nih. Kemarin kan suruh upload posting satu artikel ringkasan dari video saya. Itu sudah. Berikutnya artikel kedua. Anda review lagi video channel saya. Terkait dengan kalau tidak salah yang kedua itu. bisnis digital atau perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis. Lihat lagi, kemudian. Jangan yang kayak tulisan yang pertama. Yang tulisan pertama ditulis ringkasan video. Judulnya tuh. Jangan yang begitu sih. Mas, siapa mau baca? Ya, kalau diganti judulnya. Saya cek. Buku judulnya. Ringkasan Oral Bahasi Ilmiah. Cek. Pak Deddy. Enggak. Maksudnya gini. Ada simak video itu, tetapi judulnya yang kreatif. Strategi pengembangan SDM ugul di Indonesia. Ya, orang mau baca. Bahwa kemudian itu adalah ringkasan dari video. Video yang ada tonton. Ya, enggak apa-apa juga. Gitu loh. Jangan ditulis ringkasan. Untuk membunuhi tugas mata kuliah. Aduh. Mata kuliah pengantar manajemen polos. Amat ini anak-anak. Ya. Coba dirubah judulnya. Enggak seru itu. Judul. Suatu artikel itu harus. Harus apa ya. Menggugah orang untuk baca. Kan begini. Kalau Anda baca artikel. Kan lihat judulnya dulu. Enggak. Mungkin langsung baca. Baca isinya kan. Kalau judulnya enggak menarik. Pasti lewat. Enggak mau dibaca kan. Tapi kalau judulnya tadi. Kalau judulnya. Ringkasan Orasi Ilmiah Profesor Dedy. Untuk tugas pengantar manajemen. Enggak ada orang mau baca. Tapi coba Anda ganti judulnya. Upaya meningkatkan SDM unggul di Indonesia. Atau strategi peningkatan SDM unggul di Indonesia. Atau bagaimana Indonesia punya SDM unggul. Tanda tanya. Harus kreatif seperti itu judulnya. Tolong dirubah. Artikel yang kedua. Anda tetap lihat video. Perencanaan bisnis. Tapi jangan lagi-lagi. Ringkasan. Perencanaan bisnis video. Profesor Dedy Purwana. Untuk pemenuhan tugas matakul. Sepanduk. Sepanduk. Seminar namanya. Tapi cukup. Misalkan. Bagaimana menyusun perencanaan bisnis. Karena banyak. Isinya ringkasan video itu tidak apa-apa. Karena supaya Anda ada bahan. Kalau Anda diminta mungkin sendiri. Nyari idenya. Tidak ketemu-temu. Dipaksa saja. Ayo tulis artikel kedua. Artikel ketiga juga sama. Bicara tentang digital bisnis kan. Digital marketing. Anda simak videonya. Tapi judulnya jangan. Artikel. Ringkasan. Video digital marketing. Teknik digital marketing. Ingat lho. Judul itu. Judul artikel apapun. Jangan lebih dari 12 kata. Cluenya. Lebih dari 12 kata orang tidak mau baca. Coba aja Anda suruh baca judul skripsi. Pengaruh. Pengaruh motivasi. Kemudian. Kompensasi terhadap. Pinerja pegawai. Itu lebih dari 12 kata. Jadi semakin kurang dari 12 kata. Semakin bagus. Tapi digital juga cuma satu kata. Masa judul artikel. Wow. Cuma kata W, O, W. Wow. Pakai tanda seru. Tidak ada juga yang mau baca. Artikel itu harus menarik. Judulnya harus menarik. Sehingga orang mau baca. blog Anda. Yang paling penting adalah bagaimana orang banyak yang berkunjung ke blog Anda. Sehingga kalau banyak visitor ke blog Anda, mau baca berlama-lama di blog Anda, Anda bisa. Blog Anda itu akan menarik rusa iklan untuk mengiklankan produk-produknya di blog Anda. Itu kira-kira. Itu tujuannya. Maka tugas artikel 2, artikel 3 itu Anda buat lalu posting di blog Anda. Bukan membuat blog lagi. Blognya satu. Anda itu hanya punya satu blog. Blog namanya misalkan blog Sakila. Isinya tadi tiga artikel itu. Ditambah mungkin artikel-artikel lain yang kalian buat sendiri. Tiga artikel itu hanya memancing. Pertanyaanya, Pak, apa perlu registrasi di salung blogger? Wajib? Tidak wajib. Tapi kalau Anda mau blog Anda lebih terkenal di dunia internet, dikenal netizen, semakin banyak naruh blog Anda di tempat-tempat orang lain, semakin cepat blog Anda itu terindeks di Google. Itu aja. Saya buat salung blogger itu untuk menghimpun para blogger-blogger kampus. Itu kira-kira. Bisa untuk saling tukar informasi terkait dengan seputar perblokan. Bagaimana cara menulis blog, bagaimana cara memonetisasi blog supaya menghasilkan uang. Itu aja. Beda dengan dunia kampus. Kalau dunia kampus lebih banyak artikel-artikel saya yang sesuai ekspertis atau keahlian saya. Baik, ada pertanyaan? Tidak? Bapak maaf mau nanya. Sekila, Pak. Ya, Sekila. Untuk deadline artikel 2 dan 3 itu kapan ya, Bapak? Baca di instruksinya. Itu kan jelas. Artikel 2, kalau tidak salah, itu ke-4 September ya, kalau nggak salah. Artikel ke-3, kalau nggak salah, di situ tulis minggu ke-2 Oktober ya. Betul? Ada nggak deadline-nya itu? Sekila. Ada ya. Yang menurut Maida. Sudah baca kan? Ada di bawah. Paling bawah, kalau nggak salah. Paling bawah sih, tapi sebelum Bapak. Poin keberapa gitu di paling bawah. Cek lagi ya, Sekila. Ya, makasih Bapak. Nah, tugas video, itu harus segera. Anda kan sudah buat kelompoknya ya. Mas Akilah belum kirim daftar nama kelompok. Terkirim. Tapi tanya dulu, kan tadi kelompoknya harus disesuaikan dengan nama kelompoknya, jangan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, udah nggak seru. Kelompok, hal-hal yang terkait dengan administrasi perkantoran apa. Kelompok arsip, kelompok dokumen, kelompok kepemimpinan, kelompok komunikasi, gitu loh. Ya. Jangan buat nama kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Anggota kelompoknya silahkan aja rujukan. Nah, kelompok itu tugasnya membuat video berdurasi 10 sampai 15 menit. Ya. Terkait dengan topik-topik yang tadi di, yang ada di dalam tugas, instruksi tugas videonya. Kemudian nanti Anda melakukan wawancara. Jadi misalnya kelompok leadership memilih topik kepemimpinan misalnya. Nah, Anda mau wawancarai bagaimana kepemimpinan itu diterapkan di UMKM yang nantinya Anda akan, pemiliknya Anda akan wawancarai. Dari apa, mengapa, bagaimana kepemimpinan dari para pemiliknya itu agar UMKM-nya, usahanya itu tetap berjalan sampai saat ini. Itu diwawancarai. Apa sih strateginya? Apa sih kiat-kiatnya? Tapi fokus kepada pemimpinannya. Sekarang ada topik lain kan, fokus pada manajemen keuangan. Nah, silahkan di eksplorasi. Tapi itu kelompok yang lain bukan kelompok. Nanti setiap kelompok, yang ada kelompok leadership, membahas leadership. Ada kelompok keuangan yang membahas ruangan. Ada kelompok SDM yang membahas SDM-nya. Dengan UMKM yang ternyata berbeda. Itulah yang nantinya jadi pengetahuan bersama. Nanti kelompok yang akan presentasikan. Dan video tersebut juga akan saya upload di akun YouTube saya. Supaya pengetahuan yang sudah didapat melalui wawancara di video tersebut, bisa disimak oleh orang lain. Itu saja. Nah, kalau video harus selesai minggu, minggu berapa itu? Minggu ketiga ya kalau tidak salah. Minggu ketiga Oktober. Kenapa? Supaya setelah UTS, kelompok mempresentasikan hasil video tersebut setelah UTS. Paham ya? Kenapa harus membuat video? Sudah pernah saya bilang bahwa model rekrutmen pegawai sekarang ini, selain diminta CV dan surat lamaran juga. Ada kalanya BUMN-BUMN tersebut meminta Anda mengirimkan juga contoh video satu menit gitu ya, terkait dengan tema yang sudah ditentukan oleh BUMN itu sebagai pendamping dari lamaran dan CV. ya. Oke, teman-teman. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, terima kasih. Ini siapa tadi? Angkat tangan. Jangan lupa absen ya. Baik, sampai ketemu minggu depan dan selamat mengerjakan tugas yang dicicil dari sekarang dan sampai telat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.